Bismillahirrahmanirrahim Satu order per hari, satu order per live stream 500 ribu per hari, 2 juta per hari Lalu vlognya akan saya stop Satu order per hari, Alhamdulillah hidup lagi Sudah 28 hari, kami belum putus orderannya Satu order per live stream Belum, apalagi 500 ribu per hari, apalagi 2 juta per hari Ini masih belum, jadi ternyata sudah 23 minggu Roadmapnya Baru juga 25% Oke Ya begitulah Teman-teman silahkan dapaktilah saja Ke vlog TikTok Shop ini Ada playlistnya TikTok Shop TTS Vlog Jadi untuk belajar TikTok Shop Barang-barang sama saya Kita mulai untuk vlog kali ini Vlog kali ini judulnya adalah TTS lagi naik ya Teman-teman tolong di-share, TTS emang lagi naik ya Karena saya ada 3 akun 3 akun jualan Ini akun yang utama nih, lihat nih grafiknya Lagi naik kayak gini, di belakangan ini Seminggu ke belakang lagi naik Lalu yang ini juga sama Akun afiliator juga ini lagi naik Tiba-tiba biasanya belum pernah 2 order per hari Eh 2 order beruntun dalam 2 hari Belum pernah tiba-tiba 2 order beruntun dalam 2 hari Ini Ini akun beli teman-teman Lalu satu lagi Akun Deephood Namanya akun yang jualan baju kucing Kami gak ngapa-ngapain nih Kami gak upload video Gak ngapa-ngapain si Deephood ini Karena saya lagi Lagi menyerah di TikTok Shopnya Tiba-tiba ada order Kemarin tiba-tiba ada order Lah ada apa Nah Saya berkesimpulan bahwa Karena seragam semuanya Tiga-tiganya lagi naik Berarti Confirm Saya hoki Kenapa hoki? Karena saya pasif Saya pasif ya Karena sih yang Kenapa sih punya tiga akun TikTok Tiga jualan di tiga akun TikTok Yang satu Betul-betul pasif Karena udah Yang jualan baju kucing Udah betul-betul Dibiarin aja Karena Gak upload short video Gak upload apa-apa Udah diambilin aja Tiba-tiba ada order yang kedua Jualan Quran Itu Kami live Tapi gak se Menggebu dulu Dan bikin short videonya juga Cuma satu per hari Tiba-tiba naik Yang utama Yang baju muslim anak Memang Memang Effortnya lebih besar Daripada dua yang lain Cuma dibanding dulu Yang baju anak Lu bisa Bisa Sebelas video 15 video per hari Livestreamnya bisa sampai 12 jam Tapi sekarang Livestream cuma 2 jam Lalu video 5 atau 6 gitu Lagi Jadi kami lagi pasif Lagi main santai Tapi ternyata Penjualan naik Confirm Kami hoki Karena bukan Karena Kenaikan tersebut Bukan Diakibatkan Salah satu usaha Yang Gimana ya Diakibatkan langsung Oleh Trik Atau teknik Yang dikami lakukan sebelumnya Gak mungkin Jadi kami hoki Pasar lagi naik Nah Tapi Meskipun hoki Kami siap Maksudnya bukan meskipun Gimana ya Jadi Memang betul Kenaikan penjualan kami ini Bukan gara-gara Oh gara-gara saya setting ini Oh gara-gara saya ikut campaign ini Bukan Saya yakin bukan Karena tiga-tiganya naik Kalau cuma satu doang yang naik Berarti Itu betul-betul Gara-gara Sesuatu yang kami lakukan Di masa lalu Tapi kalau ini Tiga-tiganya naik Satu pasif Dan cendung Gak ini Berarti confirm hoki Tapi kami sudah Mempersiapkan itu Karena Momen seperti ini Yang kami tunggu Momen seperti ini Yang kami tunggu Jadi kami siap Dan momentum ini Jangan sampai Fulfillment Gak 100% Fulfillment 100% itu apa Kayak Pengiriman jelas ya Semua harus dikirim Jangan sampai ada yang ditolak Pengirimannya harus cepat Ini standar lah Yang jelas Jangan sampai Ngurangin skor Karena ini momentum Kalau momentum ini Bisa dilalui Dengan fulfillment 100% Kemungkinan besar Si tiktok Akan lebih suka Ke toko saya Kalau tiktok suka Ke toko saya Nanti yang Livestream yang nonton Ada 10, 20, 30 Atau mungkin 100 Sekarang yang nonton Cuma 2, 3 1 Bahkan 0 Dan seterusnya Jadi ini momentum Buat kami Dan saya lagi Mempertimbangkan Untuk boost iklan lagi Karena Sudah Sebelah kebelakang Main iklan sih Cuma iklan Betul-betul tipis-tipis Hanya Milih video Yang RPMnya Di atas 300 ribu Kalau dengan momentum Kayak gini Kemungkinan saya akan Boost iklan Yang lebih Lebih Dalam Mengorek koceknya Karena momentumnya Lagi bagus Momentumnya lagi bagus Mungkin si iklan tersebut Ruasnya jelek Tapi kalau Terhadap ruas keseluruhan Momentumnya lagi bagus Jadinya tetap bagus Ya itu aja teman-teman Yang intinya Kalau teman-teman Mengalami hal yang sama Ini momentum Di tiktok shop momentum Jangan sampai teman-teman Kehilangan momentum ini Yang Contoh kasus yang membuat Kehilangan momentum Satu Kena penalti ya Kena penalti Sehingga dibatasi Waduh Sayang sekali Ini kan lagi momentum Momentum mau lebaran juga Yang kedua Kalau misalkan banyak bintang satu Atau banyak dibatalkan Oke Tidak kena penalti Tapi kalau bintang satu Sudah dibatalkan Itu membuat Misalkan Si customer Jadi tidak mau balik lagi Padahal momentum Untuk mencari loyal customer Ini momentum Oke Momentum Sekali lagi Oke sekian aja vlog ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Jika teman-teman suka Boleh Teman-teman suka Boleh subscribe channel ini Jika ada pertanyaan Tuliskan aja di kolom komentar Tapi saya mohon maaf Nampaknya berat Untuk Balasin satu-satu Oke Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax